Di sebelah sini, Trinitas, ya, itu harus menjelma dulu, menjadi manusia. Bahkan menjelmanya itu harus jadi tumbal. Ini lebih konyol lagi gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam namanya sejahtera di dalam Kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di titul ini kita akan belajar apologetika bersama-sama di channel ini. Dalam kesempatan kali ini saya mau menanggapi lagi video pengajaran dari Ustadz Agustan kepada para santrinya. Santri Ayah Sofia kalau nggak salah ya. Jadi sebelumnya saya minta maaflah sama Ustadz Agustan ini atau Ko Agustan ya. Saya hanya menanggapi apa yang Anda sampaikan, pengajaran yang Anda sampaikan tentang iman Kristen. Jadi jangan tersinggung, jangan marah. Nah, karena Anda menyampaikan ini di muka publik, maka saya sebagai orang Kristen, saya sebagai hamba Tuhan berhak menanggapinya, berhak meluruskannya. Supaya berita yang disampaikan tidak, apa yang namanya, hoax gitu ya. Karena apa yang disampaikan oleh Ustadz dalam pengajaran ini justru salah. Ini bukanlah iman Kristen yang sesungguhnya. Nah, untuk saudara-saudara aku semuanya, Ustadz yang lain, dan juga para muhalaf gitu ya. Saya kan hanya menanggapi apa yang Anda-Anda sampaikan di media sosial, di Youtube gitu ya, secara terbuka tentang iman Kristen. Jadi kalau saya menanggapi itu ya wajar. Kalau saya tanggapi, jangan marah, jangan tersinggung gitu ya. Nah, kalau Anda membahas tentang agama Anda yang sekarang, Islam gitu, saya tidak akan menanggapinya. Untuk apa saya menanggapi jika Anda berbicara atau ceramah mengajar dari Al-Quran atau dari keyakinan Anda yang baru. Tapi kalau ceramahnya masih menyinggung, masih membicarakan tentang iman Kristen, dan itu dalam ranah yang menyelewengkan, maka saya, sekali lagi, saya punya hak untuk mempertanggungjawabkan iman saya dan membenarkan apa yang Anda-Anda sampaikan dengan maksud yang salah dari itu. Nah, oke. Saya akan menanggapi apa yang disampaikan Ustadz Agustan ini mengenai Trinitas versus Tauhid. Sebelumnya, mari kita melihat video berikut ini. Nah, ini berbeda dengan konsep ketuhanan daripada Trinitas. Tuhan itu tampak, Tuhan itu menjelma, Tuhan itu ingin merasakan kehidupan kita. Jadi, pertama, bahwa di dalam Islam, Tuhan itu tidak tampak, tapi bisa dirasakan. Keagungannya itu, semua bisa. Contoh, kita ke pantai. Ke pantai ada tapak, kaki yang kita kan nggak melihat orangnya. Tapi kita yakin dan percaya 10.000% bahwa itu orang yang lewat di situ, kan? Kan nggak kelihatan, ya? Kurang lebih sama seperti itu. Itu sangat realistis dan idealis, gitu loh. Nggak mungkin tapak kaki kita ngomong itu macan. Nggak mungkin, ya? Nah, di sini berbeda sekali. Tuhan itu harus menyatakan diri menjadi manusia untuk merasakan kehidupan manusia ini seperti apa? Konyol. Jadi, kita mau melihat mana sih kemahkuasaan Tuhan ini? Jadi, konsep ini dibalik-balik. Memangannya, ini anak uang Islam murtad itu, motone-motor duiten. Dia pengennya apa yang ada di dunia ini. Dia tidak pernah memikirkan apa yang ada di surga. Ini nggak ada artinya. Dunia ini kan surga bagi orang kafir, ya? Ada ya? Neraka bagi orang beriman. Itu benar-benar. Artinya apa? Kita ini dipatok dengan sebuah aturan untuk kita itu mewujudkan sebuah ketaatan di hadapan Allah. Dan mulai dari zaman dulu sampai sekarang, ketetapan itu tidak berubah. Nah, di dalam perjanjian lama itu jelas. Ketaatan di situ. Jadi, berbedanya yang pertama, Tuhan kita, Tuhan Islam itu tidak tampak Gopurur Rahim, ya, maha pengampunan dengan cara bagaimana mengutus nabi-nabinya di sebelah sini, Trinitas, ya, itu harus menjelma dulu menjadi manusia. Bahkan menjelmanya itu harus jadi tumbal. Ini lebih konyol lagi gitu loh. Kalau saudara utang yang bayar siapa? Sendiri kan? Antum sendiri kan? Oke lah. Suatu ketika orang tua kita yang bayar, masih logis lah ya. Kalau orang tua kita sudah gak ada. Terus kita utang numpuk. Ya masa juga orang tua kita yang bayar, saudara kita yang bayar, ini dibuat nakut-nakuti. Dosa warisan ini dibuat nakut-nakuti. Kok gak bisa diselamat no? Dosa nenek moyangmu kok gak sakeh? Nemplek sampe awakmu. Lasing iso nebus apa? Ya Yesus. Dengan apa? Dengan mati pengorbanan di atas kayu salib. Ini ambiguitas sekali. Terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib. Itu ayatnya sendiri kok. Ada di situ. Ya nanti mungkin bisa dicari lah ya. Ada semua itu di situ. Makanya saya mau katakan. Ini catat. Catat bagi kita semua. Mereka itu menggunakan teologi politik. Apa itu teologi politik? Agama itu murni. Agama itu suci. Agama itu mulia. Ketika sebuah perbandingan, agama yang tulus, suci, mulia, yang diberikan kepada umat yang dipilihnya, ini politik. Terus dia berkongong, Kristen itu bukan agama. Kristen itu pengikut Kristus. Ya hapusin aja agama. Kok gak usah gaya agama. Hilang mana yang gak gaya agama. Jadi ini bahasa-bahasa yang senantiasa mengiring sebuah opini mengarah kepada sebuah pembendaran. Itulah namanya politik. Kau orang yang hantam. Ini pendeta. Bohong ini. Mana ada teologi politik? Amanat aku itu gak politik. Jadikanlah semua bangsa muridku baptiskan dengan nama Bapak. Lu itu politik banget itu. Mau sorek, Tuhan itu ngongkong jemaah yang boleh anggota. Apa gak politik itu? Itu sangat politik sekali. Jika engkau ditampar pimpi kanan, kasih pimpi kirimu. Lu itu politik. Tidak ada umat sebelah yang bisa melakukan ini. Nih onok bonyok kabirah ini. Onok tak kejadian. Gak ada. Sangat kental dengan politisnya. Oleh karena itu, saya sangat bangga menjadi seorang Islam. Saya menemukan kebenaran yang hakiki. Oke, yang pertama yang mau saya tanggapi dari pengajaran Ustadz Agustan tadi itu adalah dalam Islam, Tuhan itu Tauhid. Jadi, Tuhan itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan keagungannya. Nah, saya sih tidak mau komentar banyak tentang Tuhan yang Tauhid menurut Islam, versi Islam. Tuhan yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Ini kan kepercayaan Anda. Silahkan-silahkan aja. Kalau Anda percaya kepada Allah yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Nah, mengenai Trinitas, ini kan memang salah pahamnya orang Islam mengenai doktrin Trinitas. Nah, seringkali Islam menuduh Allah kami itu tiga, gitu ya. Tiga dari yang tiga. Padahal enggak. Trinitas itu adalah Allah yang esah. Tapi, Trinitas, gitu ya. Jadi, mustahil Allah tidak Trinitas. Karena, dalam Allah yang esah itu, Allah punya wujud, Allah juga punya firman. Dan firmannya inilah yang menjelma menjadi manusia yang disebut Yesus Kristus. Dan Allah juga punya roh. Yang ketiga-tiganya adalah satu kesatuan. Mustahil Allah tidak Trinitas. Kalau Allah tidak Trinitas, saya justru malah tidak percaya. Yang logis, justru adalah Allah yang esah, tapi Trinitas. Nah, kemudian, statementnya lucu ya, tentang Allah yang Trinitas itu Allah yang tampak, Allah yang menjelma, dan Allah yang ingin merasakan kehidupan kita. Tuhan menyatakan diri untuk merasakan kehidupan seperti manusia itu konyol. Dimana kemahakuasaan Tuhan kalau Tuhan itu bisa menyatakan diri, dilihat, kemudian menjelma, menjadi manusia, dan ingin merasakan kehidupan seperti manusia. Saya garis bawahi ya. Firman Tuhan menjadi manusia yang disebut Yesus. Tuhan tidak ingin merasakan kehidupan seperti manusia. Bukan. Tujuan Sang Firman menjadi manusia bukan dia ingin merasakan kehidupan manusia. Tapi, karena Allah ingin menyatakan dirinya kepada manusia. Karena, tidak ada satupun manusia yang dapat melihat Allah. Nah, ketika Allah menyatakan dirinya melalui wujud Yesus Kristus, manusia bisa melihat Allah melalui Yesus Kristus. Karena, Allah dan Yesus adalah satu. Barang siapa melihat Yesus, maka sama dia melihat Bapak di surga. Nah, kemudian, dimana kemahkuasaannya kalau Allah bisa menjadi manusia? Nah, ini kebalik justru Allah yang menjadi manusia, firman Allah yang menjadi manusia adalah bukti kemahkuasaan Tuhan. Bukti bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun, sehingga dia bisa menjelma menjadi manusia. Tuhan menjelma menampakkan diri kepada manusia dalam bentuk wujud yang lain juga pernah dialami oleh nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Tuhan berbicara kepada Elia melalui angin sepoi-sepoi. Tuhan menampakkan diri kepada Musa melalui semak yang terbakar. Ketika Musa melihat semak yang terbakar itu semak yang terbakar itu berkata tanggalkan kasutmu karena dimana tempat kamu berdiri adalah kudus. Lalu Musa berbicara dengan Tuhan dalam wujud semak yang terbakar. Tapi kalau ada semak yang terbakar yang Anda lihat sekarang jangan disembah. Itu bukan Tuhan. Hanya semak yang dilihat oleh Musa dan berbicara itu adalah wujud dari penyataan diri Allah. Kemudian yang lainnya Tuhan menyatakan dirinya kepada Abraham kepada Yaakub dalam wujud malekat yang menjadi manusia. Jadi itu adalah bukti kemahakuasaan Tuhan dengan cara apa? Dia bisa hadir di tengah-tengah umatnya. Bukan untuk merasakan kehidupan manusia tapi Allah ingin menyatakan dirinya kepada manusia dan Allah ingin manusia diselamatkan dan diperdamaikan dengan dia. Nah itulah tujuannya kenapa Sang Firman harus menjadi manusia. Nah kemudian yang selanjutnya orang murtad itu mata duitan tidak semua kali orang murtad itu mata duitan gitu ya. Memang saya pernah menemui ada orang yang saya injili dia percaya kemudian tapi dia pura-pura percaya dengan maksud yang lain dengan motivasi yang lain jadi sedikit-sedikit kalau dia kesusahan datang pinjem uang minta ini itu dia minta dibantu dia tidak mau bekerja nah ini adalah orang yang apa namanya murtad karena sesuatu tapi tidak semua orang yang murtad dari Islam orang yang percaya kepada Yesus orang yang bertobat itu seperti yang ustad sampaikan pada kenyataannya ada banyak orang yang dengan tulus ikhlas sungguh-sungguh benar-benar percaya kepada Yesus tanpa embel-embel apapun dia murni percaya kepada Yesus dan dia ingin diselamatkan jadi tidak semua ya ustad memang ada mungkin ya satu dua tiga orang lah ya tapi tidak semuanya nah kemudian selanjutnya Tuhan menjemlah menjadi manusia untuk menjadi tumbal ini lebih konyol lagi kita yang punya utang masa orang lain yang harus bayar jadi beda antara kurban dengan korban jadi jadi kalau korban itu melakukan sendiri atas kemauan sendiri dengan kerelaan hatinya dengan pasrah itu korban tapi korban adalah orang yang dikorbankan dengan keterpaksaan jadi dia dipaksa untuk menjadi korban dia adalah pihak yang dirugikan nah Yesus bukan menjadi korban tapi kurban karena dia sendiri atas kehendak Bapak dan kehendaknya kerelaan hatinya dia menjadi kurban di atas kayu salib untuk menjadikan dirinya sebagai ganti tebusan bagi dosa banyak orang jadi beda ya Yesus tidak menjadi tumbal tapi kurban saya kok sampai berat sebagai kurban sekali lagi dia bukan tumbal tapi dia adalah kurban yang sejati dia adalah kurban yang kudus yang tidak bercacat celah jadi dialah kurban yang terakhir dan yang sempurna kalau kita kurban hewan sampai kapan kurban hewan kan setahun sekali bayangkan kalau anda setiap hari melakukan dosa kemudian hanya ditebus satu tahun sekali setiap tahun berapa hewan yang harus dikurbankan tapi kurban yang dilakukan oleh Yesus sekali untuk selama-lamanya seumur hidup nah kemudian selanjutnya ini lebih konyol ya kita yang punya utang masa orang lain yang harus bayar beda dosa dengan hutang dosa bukan hutang dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah upah dosa adalah maut siapa yang berdosa harus mati siapa yang berdosa harus mendapatkan hukuman kekal di neraka selama-lamanya jadi dosa bukan hutang beda hutang kalau anda hutang ya harus bayar masa orang lain bayar saya gak mau dong kalau anda yang berhutang saya yang harus bayar tapi hutang dosa tapi dosa manusia itu tidak dapat diselesaikan dengan dirinya sendiri inilah kenapa maka manusia memerlukan pengorbanan Yesus dikayu salib karena dengan perbuatan apapun yang dilakukan oleh manusia tidak akan bisa menyelesaikan dosa-dosanya jadi seberapa baik sih seberapa banyak dosa yang anda lakukan dengan perbuatan baik yang anda lakukan pasti jauh tidak seimbang jadi itu tidak mungkin bisa menyelesaikan dosa-dosa jadi hanya darah Yesus hanya Yesus yang bisa menyelesaikan dosa itu tadi dengan cara mati dikayu salib 6 terkutuklah orang yang mati dikayu salib betul Yesus terkutuk dikayu salib dia menjadi terkutuk karena saya karena anda karena semua manusia dia menjadi terkutuk tergantung diatas kayu salib untuk menanggung semua dosa manusia saya anda dan saudara semuanya jadi itulah yang Yesus lakukan bayangkan betapa dia mengasihi kita betapa dia mengasihi manusia yang berdosa sehingga dia rela menjadi orang yang terkutuk diatas kayu salib kutuk kita sudah ditanggung nya selesai dikayu salib kalau ada yang enak Yesus sudah menanggung kutuk kita dosa kita kenapa kita masih bersusah payah mencari menyelesaikan dengan usaha sendiri yang belum tentu yang memang tidak bisa menyelesaikan dosa-dosa kita nah selanjutnya yang terakhir matius 28 itu politik matius 28 itu politik masa Tuhan menyuruh umatnya untuk mencari anggota ini adalah pemahaman yang gagal terhadap ayat Alkitab terhadap firman Tuhan tidak pernah Yesus menyuruh umatnya untuk mencari anggota Yesus berkata pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus jadi Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi menyampaikan injil kerajaan Allah menyampaikan kabar keselamatan kepada semua bangsa suku-suku bangsa bahwa penepusan dosa hanya murid-muridnya ada di dalam Yesus tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini kecuali di dalam nama Yesus itu maksud Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi menjadikan semua bangsa muridnya jadi murid itu adalah orang yang melakukan apa yang disampaikan oleh gurunya selanjutnya kalau kamu ditampar pipi kiri kasih pipi kanan atau pipi kanan kasih pipi kiri itu juga politis katanya gak ada orang Kristen yang sanggup melakukan ayat ini kalau melakukannya pasti bonyok semua jadi maksud dari ayat ini kalau kamu ditampar pipi kirimu kasih pipi kanan tampar pipi kanan kasih pipi kiri maksudnya adalah jangan pernah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan kalau kamu dilukai ya kalau bisa kasihkan pipi kirimu kalau kamu ditampar pipi kanan kalau orang Kristen tidak bisa melakukan ayat ini sudah lama kita ini hidup di negara ini dengan kehidupan yang tidak harmonis bayangkan orang Kristen dianiaya diam saja mengampuni didoakan orang Kristen gerejanya dibakar diam saja mengampuni mengasihi dan mendoakan orang Kristen saudara-saudaranya dibunuh saudara-saudaranya dipenjarakan diam mereka hanya mengasihi musuhmu mengampuni dan mendoakan itu berarti orang Kristen sudah melakukan ayat ini jadi sekali lagi saya hanya meluruskan apa yang disampaikan oleh Ustaz Agustin mohon jangan tersinggung lagi jadi kalau Anda berceramah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran silahkan saya tidak akan menanggapi tapi kalau masih menyampaikan tentang iman Kristen maka saya punya hak untuk menjawab dan meluruskannya sekian dari saya semoga ini memberkati kita shalom salam waras Tuhan Yesus memberkati Terima kasih